Berikut ini adalah struktur dari hero-nya yang sudah saya sediakan, di mana saya buat elemen-elemen pendukung untuk menampilkan data hero-nya. Saya pakai ULLI, di mana di bagian LI saya tampilkan nama hero-nya, ada jenis hero-nya, dan ada juga gambar untuk hero-nya. Nah sekarang kita akan tampilkan satu persatu variable ini ke dalam template HTML-nya. Di dalam spelt, kita bisa gunakan sintak kurung kurawal, pembuka dan penutup, terus kita akses data hero-nya. Tentu untuk mengaksesnya, kita panggil dulu nama objeknya, yaitu hero, lalu diikuti dengan nama propertinya. Ini untuk nama, kita bisa lihat, maka nanti data hero-nya akan berubah sesuai dengan data yang kita set. Tentu halaman aplikasi spelt kita kurang lebih seperti ini, ada bagian header, bagian article untuk data hero-nya, dan bagian footer. Supaya lebih bagus dan cantik tampilannya, teman-teman silakan buat styling sebagus mungkin, biar halamannya jauh lebih baik. Misalnya di sini saya ngasih selektor IMG untuk mengubah gambarnya, dikasih lebar sebesar 80 piksel, supaya gambarnya lebih kecil. Nah sekarang kita lanjut lagi, tampilin jenisnya, dan tampilin gambar hero-nya. Bagaimana? Caranya sama, kita tinggal tulis hero.type, sesuai dengan nama propertinya. Terus bagian ini bisa saya ubah pakai kurung kurawal, tulis hero.image. Dan pastikan gambarnya sudah teman-teman download, biar gambarnya tampil di aplikasi spelt-nya. Dan nanti gambarnya teman-teman bisa taruh di dalam folder public, folder image, lalu ada folder hero. Di dalamnya saya sudah siapkan berbagai gambar untuk hero-nya, biar nanti kita lokasikan ke lokasi gambar tersebut. Untuk membuktikannya, kalau data ini sebagai data dinamis, saya ubah namanya langsung. Misalnya saya ganti hero-nya jadi jilong, jilong itu tipe hero-fighter atau petarung. Nama gambarnya jilong.jpg. Kita buktikan jilong.jpg. Oke, kita save. Maka nanti data hero-nya sudah berubah sesuai dengan step yang kita deklarasikan. Jadi itu semua adalah sintak dasar dari spelt-nya. Kita bisa buat variable yang bentuknya single object. Dia terdiri dari nama, tipe, dan image. Nanti data-data tersebut kita tampilkan di dalam elemen HTML menggunakan kurung kurawal, pembuka, dan penutup.